Mengalami mati mesin saat melintas di pelintasan liar sebidang, sebuah minibus di Bekasi, Jawa Barat tertabrak kereta api Argo Sindoro. Tragis, dua penumpang ibu dan anak berhasil menyelamatkan diri, sementara pengemudi yang juga suami sekaligus aeh korban tewas di lokasi. Menurut saksi, kejadian naas ini bermula saat kendaraan mengalami mati mesin di pelintasan sebidang tidak resmi, sementara dari arah Cikarang kereta api Argo Sindoro tengah melaju kencang. Dua penumpang, ibu dan anak bergegas keluar dari kendaraan sehingga selamat, sementara sopir yang juga suami sekaligus ayah tewas di lokasi usai mobilnya tertabrak kereta dan terseret hingga satu kilometer. Korban diduga tetap di dalam mobil berusaha menyalakan mesin kendaraan. Evakuasi jasad korban berlangsung sekitar satu jam, lantaran kendaraan terjepit dan ringsek. Ketika mobil mogok, pemilik mobil disuruh turun sama yang jaga. Ternyata dia bertahan, tidak mau turun. Berupaya untuk menghidupkan mobilnya. Tapi mobilnya tetap tidak hidup, lalu di sana ada kereta dari arah Jawa menuju Jakarta. Akhirnya istrinya turun. Kejadian istrinya dan anaknya turun. Istrinya selamat sama anaknya. Sebab, karena memang karena mobil itu nyangkut di kereta. Jadi harus kita gotong, kita pisahkan dengan keretanya. Terima kasih.